Rumah-rumah Angker Rumah kentang merupakan rumah yang dianggap angker oleh masyarakat. Rumah ini bercirikan memiliki pohon bambu bercat putih. Suasananya sangat sejuk karena banyak pohon. Rumor kisah horror di rumah kentang adalah cerita tentang seorang anak kecil yang jatuh dalam kuali panas yang berisi kentang. Konon anak ini meninggal dan arwahnya tidak tenang. Rumornya saat malam hari akan tercium bau kentang di sekitar rumah tersebut. Faktanya rumah ini ternyata bukanlah sebuah rumah kosong. Tercatat enam keluarga mendiami rumah ini, ditambah dengan beberapa supir, pembantu, dan satpam. Ketika diselidiki, menurut seorang satpam, ia tak pernah mencium aroma kentang di rumah ini seperti yang diberitakan. Seorang tukang parkir di dekat rumah ini pun menuturkan hal yang sama dengan satpam tersebut. Kisah seram yang sudah banyak orang tahu adalah rumor belaka yang tidak ada buktinya. Bagi Anda yang belum percaya, Anda mungkin bisa mencoba mendatangi rumah hantu ini. Di Surabaya terdapat rumah hantu darmo yang terkenal menyeramkan. Konon menurut masyarakat setempat, rumah kosong ini dihuni makhluk goib. Rumah hantu darmo ini terletak di jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Suko Manunggal, Surabaya. Dari pengamatan luar saja, rumah hantu darmo sudah terlihat menyeramkan. Rumah besar ini kondisinya sudah tidak terawat. Atap rumahnya sudah tidak ada, hanya menyisakan pilar-pilar serta tembok. Bagian halaman rumah dan bagian dalam ditumbuhi semak belukar. Kisah dari rumah hantu ini sendiri sudah menyebar hingga pelosok tanah Jawa. Kabarnya rumah elit ini awalnya dihuni oleh sekeluarga. Namun kabarnya lagi, keluarga penghuni rumah ini tenggelam dalam kecelakaan perahu dan semuanya meninggal. Faktanya, hingga saat ini baik satpam maupun masyarakat setempat benar-benar tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dan pewaris rumah hantu darmo ini. Maka tak heran jika bangunan rumah darmo mulai hancur dan berlumut. Kini keberadaan rumah hantu darmo telah menjadi buah bibir paling terkenal bagi pecinta alam gaib di Surabaya. Kini rumah yang dulunya megah ini secara tak sengaja telah menjadi destinasi wisata horror oleh sebagian orang. Tempat ini justru tidak pernah sepi dari pengunjung. Beralih ke Bandung. Di Bandung terdapat sebuah rumah di Jalan Bahu Reksa nomor 15. Ya, ini adalah rumah ambulans. Rumah yang menginspirasi sebuah film layar lebar berjenre horror. Terdapat berbagai versi cerita mengenai mobil ambulans yang terparkir di halaman rumah. Salah satu ceritanya ialah keberadaan sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan hingga semua penghuninya meninggal dunia. Seluruh anggota keluarga ini kemudian dibawa oleh ambulans dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Namun keesokan harinya, konon ambulans ini secara misterius terparkir di rumah korban kecelakaan. Ketika dikembalikan ke rumah sakit, mobil ini kembali datang ke rumah korban. Hal ini dikabarkan terjadi berkali-kali hingga akhirnya dibiarkan terparkir di rumah. Faktanya mobil ini pernah menjadi ambulans milik rumah sakit Borromeus Bandung. Konon, mesin mobil ini sering menyala dengan sendirinya di malam hari hingga mengganggu masyarakat sekitar. Rumor beredar mobil ini kerap berjalan mengelilingi kota Bandung pada malam hari. Kini rumah ini telah digunakan sebagai distro dan mobil ambulans tersebut masih dibiarkan tetap berada di situ. Mungkin hal ini dilakukan untuk menarik orang yang akan berkunjung ke distro itu.